Alhamdulillah, 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 Karla, bagaimana kalau menanggapi sebuah ujian melalui alam, jadi Allah kan akan juga menguji melalui alam tuh, gimana sih menurut tanggapan Karla kalau Allah memberikan ujian itu? Oke, yang pasti kita harus bisa mengambil hikmahnya, dari mungkin bencana alam dan lain sebagainya, karena Allah menurunkan bencana alam itu udah pasti ada maksudnya, agar kita terus introspeksi diri, kita tetap mengingat Allah, kita selalu bersyukur dan lain sebagainya. Mungkin ada sebuah puisi yang mau dibacakan apa Karla? Oh oke, jadi sesampainya di laut, kukabarkan semuanya, kepada karang, kepada ombak, kepada matahari, Tetapi semua diam, tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri terpaku menataplanya. Barangkali disana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa kita. Atau alam ini mulai enggan bersahabat dengan kita. Dan kita bisa bertanya pada rumput yang bergoyang. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.